...menunjukkan suatu yang kebaikan, saya kan tidak tidur sama dia, saya tidur sama anak istri saya, dia beda rumah sama saya. Jadi saya yang masih tahu, dan didengarin sama dia, dan mungkin dia rasa itu benar, dia jalankan, ya itu yang terjadi, seperti itu. Jadi, bukan karena saya Mas Triduan, tapi karena Mas Triduan sendiri. Itu hidayah yang diberikan oleh Allah, ya Mas Triduan, mau berubah untuk menjadi yang baik. Oke, nama saya Wawan, nama panjang saya Joniari Pancahimawan, apa yang bisa saya ceritakan, saya ceritakan, kalau misalnya mau searching di Google, coba ketik Joniari Pancahimawan, itu saya sebagai apa, jadi apa itu ada sebuah ini. Saya mungkin cerita sedikit, apa namanya, saya tidak, waktu saya berapa? Oh, bebas aja ya. Saya batis aja mungkin, paling lama 30 menit, paling lama, saya minta 15 atau 30 menit. Karena kebetulan saya juga, hari ini ada janji mau kirim mobil ke Jogja. Waduh. Janji sama traktowik. Nah, jadi begini, apa namanya, saya cerita sedikit latar belakang saya, mungkin pengalaman latar belakang saya ini bisa menjadi, apa namanya, ya sedikit memencu semangat atau bagaimana. Dulu usaha saya kontraktor, nama PT saya PT IKA Jayabung. Saya bergerak di kontraktor, 90% proyek saya adalah proyek pemerintah. Saya, namanya kontraktor, mungkin Bapak dan Ibu sendiri tahu kan, bagaimana cara mendapatkan proyek, bagaimana, begitu proyek itu dibayar, apa yang kita lakukan terhadap, bukan namanya, antian, walaupun apa semuanya. Ada sesuatu hal yang, mau maaf, tanda putih. Nyokok. Supaya memperlancar, seperti itu kan. Nah, dari situ, mari Bu silahkan. Dari situ saya merasa, ini pekerjaan ini, apa namanya, memang bagus. Tapi, barokahnya kurang, kalau saya beritahu. Barokahnya, masih ada sesuatu hal yang saya harus menyampingkan agama saya, gitu. Pada saat saya jadi kontraktor, saya mengharapkan bisa makan siang sama-sama dengan kepala dinas atau dengan pimpinan, gitu. Tujuannya apa? Begitu setelah saya makan siang, saya bisa melakukan proyek, saya bisa minta proyek. Padahal pada saat saya makan siang, dari Jawa kedengaran suara azad duhur, yaitu panggilan bagi umat muslim untuk sholat duhur. Saya pikir gini, oh masih azad duhur, mungkin masih bisa nanti lah, karena duhur kan waktunya sampai jam 3, entah aja lah dulu. Yang manggil Tuhan, yang manggil Allah, yang memberi kita kehidupan, yang memberi kita rezeki, itu saya kesampingkan. Saya masih ingin ketemu sama Pak Hadis dulu, gitu. Nah, bayangkan lagi, padahal beliau yang manggil kita, ayam sholat, ayam sholat, kita disuruh sholat, disuruh bersyukur, disuruh absen. Saya, tapi tak dulu deh, mendingan ketemu kepalanya sebelumnya. Nah, disitu saya merasa bahwa apa namanya, kok gak barokah gitu ya kok. Akhirnya saya putuskan untuk berhenti jadi Pak Traktor. Terus saya buka seluruh, karena hobi saya kendaraan, hobi saya mobil, dari zaman ibunya, saya seneng letak buka mobil gitu. Saya buka seluruh mobil, saya buka seluruh mobil, terus saya bekerja sama dengan Pak dan Hadira, saya bekerja sama dengan Gilpan. Dan apa yang disampaikan oleh, kali ini benar yang disampaikan oleh Kapta Ridwan, yaitu saya dapat reward luar negeri, saya seperti itu, atas prestasi jualan hadung saya. Bahkan, dulu saya sempat dijuluki oleh, oleh Adira ini, wawan Innova. Kenapa seperti itu? Karena dalam satu bulan saya bisa membeli Innova antara 5 sampai 10 unit. Mancang seperti itu. Rifannya, yang saya dapat, 15 juta. Rifannya. Tahu gak asal-usul Rifan itu dari mana? Dari bunga, dari bunga asuransi, asuransi gitu ya. Padahal belum dibayar bunganya, cicilannya. Tapi kita sudah dikasih bunganya. Bahkan dulu saya bisa jual mobil Icova itu di bawah harga pokok. Di bawah harga pokok? Di bawah harga pokok. Saya ambil dari Jakarta. Jadi memang harganya kan murah. Sama harga dan pasar beda 15-20 juta. Begitu saya datang. Begitu saya di Jakarta seuruh, gak dalam datang saya lihat bahwa wajahnya kok kasihan. Tapi dia punya mobil. Bapak punya uang berapa? Saya pingin DP Minim. Gampang, Pak. Sama saya gak usah pakai DP. Saya bisa jual mobil gak pakai DP. Jadi saya beli mobil kebetulan murah. Terus saya jual dengan harga pokok pun saya masih bisa untung dari refund. Begitu saya bilang gak pakai DP, Pak. Bener, Pak. Bener. Yang penting lupa tinggal sendiri, Pak. Iya lupa tinggal sendiri. Pekerjaannya apa? Jelas. Beragak-beragak. Dulus sudah si apa yang meriksa itu saya salam tempel. Tapi lihat ya bener ya lupa tinggal sendiri. Dulus. Dua-tiga jam di cek selesai. Dulus. Orangnya minta apa. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Bisa dibantu. Beli mobil tanpa DP. Ya, Pak. Utangnya berapa lama? Ya, biar agak kecilan sedikit. Lima tahun, Pak. Bisa? Gak bisa. Empat tahun. Empat tahun berapa? Sejaranya. Empat juta perbulan. Selama empat tahun, empat juta perbulan. Bayangkan. Itu dia terima kasih loh, saya percaya. Udah terima kasih saya diantap Dewa Penolok. Karena gengsinya, soalnya. Gak tahu karena gengsinya, karena bisa beli mobil tanpa DP. Mari, Bu. Siapa? Eh. Iya, gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Iya, Bu. Silahkan. Nah, seperti itu. Udah terima kasih loh. Lalu orang, orang, orang Bani, setilanya kecik manggis. Suksumal, suksumal. Saya, saya batin saya begini. Ya, saya juga suksumal. Karena Rifatnya besar sekali yang saya dapat. Bisa 15 juta saya. Bayangkan. Dari satu mobil? Dari satu unit Innova. 15 juta? 15 juta. Rifat. Rifat. Bisa 5. Antara 10 sampai 15 juta. Sampai, makanya. Dalam satu bulan itu saya ke Jakarta, ambil mobil, sampai orang Bani untuk bilang saya bawa Innova. Berarti sebulan kamu bonusnya berapa banyak man, Rifatnya? Makanya ini keluar negeri. Tapi keluar negeri gratis. Enggak, Rifatnya bisa banyak berarti kamu. Kalau jangan dihitung. Itu masa aja. 50an lebih berarti. 50an lebih berarti. Mulai dihitung. Dan saya itu, saat ini saya tidak bangga dengan itu. Oh tidak bangga. Ya, saya tidak bangga dengan itu. Dan saya merasa berdosa. Karena apa? Saya sudah mengajak orang, itu apa? Kalau orang Islam bilang, itu dosa riba. Kalau kita bicara umum. Untuk memiliki tanggungan beban hidup selama 4 tahun per bulan yang panjang. Kalau orang berhutang. Ya, orang berhutang. Ya, orang berhutang. Ya, sudah pasti apa? Saya mau bayar. Ya, sudah pasti bayarnya. Ya, sudah pasti bayarnya. Anda bayar 4 juta tiap bulan selama 4 tahun. Tidak bisa berhutang. Yang belum pasti apa sekarang? Yang belum pasti apa? Uang ya, rezekinya. Nah, iya lah. Kenapa kita berani janji? 4 tahun saya bayar 4 juta. Emang kita sudah tahu tiap bulan dapat berapa? Oke, ada yang bilang begini. Saya kan pegawai pak. Saya tiap bulan gaji saya 10 juta. Asalnya lah ya, 4 juta ini nggak susah dengan 6 juta sih masalahnya. Benar ya? Benar ya sih masalah. Dapur sekian, luar sekolah sekian, sekian, sekian. Maaf ya? Maaf. Ya, mas baju dulu siapa? Ha? Umar. Umar. Mas Umar. Boleh angkat tangan kirinya mas Umar? Ya. Bapak ibu bisa lihat sendiri tangan kirinya beliau di perban. Ya begitu ya? Karena kecelakaan. Kecelakaannya tabrak lari. Bukan dia yang narat tapi dia ditabrak yang narat lari. Nah, bayangkan. Walaupun kita pegawai yang tiap bulan sudah punya kepastian gaji 10 juta. Tapi kalau pada Allah, kalau takdir mengatakan mikirnya sehingga kita tidak bisa bekerja. Apa yang 10 juta itu bisa kita dapat? Ya. Benar nggak? Ya kan? Akhirnya nggak bisa ngantor. Yang pegawai. Yang pengurah swasta nggak bisa ketukuh. Akhirnya bisa kerja. Gua mati 10 juta. Hanya, payul lah tetanginya. Lip collector. Biar datengin sama ang gocung. Rupanya dia aja segera gocung. Sampai istrinya dia pun. Wah kamu ngajarin apa ke suami saya? Jadi bisa kini. Or mas tersebut mungkin yang dicukai istrinya dia. Saya biasa bilang sabar. Saya hanya bisa bilang sabar. Karena apa? Karena kalau kita tidak sabar, saya tangankan fisikin. Dan alah aja deh, bayar aja deh. Nanti rumus-rumus cepat kaya itu kata dari duanya. Kalau saya tidak ingin kaya, saya pilih cukupan. Pas mau ke Jakarta, cukup bisnis. Pas mau ke mall, cukup luar. Kalau mau lebih-lebih kaya gitu. Kalau mau yang lebih-lebih kaya ini, saya pilih lebih jaduhnya gitu ya. Kembali saya, akhirnya apa? Terus saya berpikir, kok begini? Memang orang lain melihat saya benar akan disampaikan. Ada bener juga, ngomongannya dia tuh naik Alphard, naik Purifier, gitu. Saya dulu punya handling. Jadi, maunya sesuatu yang melangkah wajib saya punya. Tapi uang, utang, gitu ya. Uang dari utang. Saya dulu punya utang di suatu bank, di sekitar. Dari saya sendiri tidak melihat, istri saya juga tidak. Istri saya punya usaha sendiri, jadi papa 5 miliar. Dia aset sendiri, saya aset sendiri. Tidak usah begini, ibu. Mau utang besar, utang kecil, sama apa? Baru-baru yang benar, sama apa lagi? Lebih panggang utang kecil, bu. Sekarang begini ya. Bapak, ibu datang kemari. Kira-kira sudah tahu temanya apa kan ya? Nah, sudah tahu, kira-kira hasilnya seperti apa orang-orang di sini kan? Kita sih aja utang, benar gak? He? Bukan gak? Kalian, saya berangkah. Sekarang begini, gak usah memandu. Saya minta dari kelasannya, siapa yang masih punya utang, angkat tangan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua pingin untuk tidak punya utang. Untuk pingin. Yang tidak punya utang, gak usah utang. Gak usah utang, gak usah menang. Harus, gak usah menang. Jangan nanti kalau mau utang, tanya Kapten Dulu gimana caranya supaya bisa nama modal tanpa harus berhutang. Seperti yang dia lakukan di tanahnya dia, di pecahnya, bukan vila. Nah, gitu ya. Kemudian, lebih sedikit. Menambahkan. Nah, terus apa namanya? Dari suara mobil itu kan? Kok begini ya hidup saya ya? Saya pikir, apa salahnya ya? Terus, saya mengikuti suatu seminar. Saya tidak mau sebutkan seminarnya, karena saya tidak mau dianggap memarahkan ke seminar itu. Jadi, seminar itu saya disadarkan. Sampai jumpa.